Hai ketemu lagi semoga kamu dalam kondisi baik-baik aja ya Nah kali ini gua akan membahas salah satu perawatan muka yang memang bisa dilakukan sebulan sekali guna untuk membuat muka kita lebih cerah apakah itu gerangan namanya dermaplaning stay tune Hai balik lagi sama gua Riri di DR Stories nggak bosan-bosan ngingetin untuk nge-like video ini kalau kamu suka dan juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang kita masuk ke pembahasan dermaplaning Oke sedikit pembahasan mengenai dermaplaning yang mungkin ada beberapa orang yang udah paham tapi ada juga yang belum paham atau belum pernah melakukan jadi dermaplaning itu adalah mencukur bulu muka simpelnya kayak gitu tapi ternyata bukan cuman bulu aja yang terangkat tapi juga sisa-sisa kulit mati kita akan terangkat terus kenapa harus dicukur sih Kenapa harus dikikis gitu ibaratnya kulitnya ini sebenarnya salah satu bentuk perawatan muka yang memang membuat supaya muka kita terlihat lebih cerah karena begitu udah dicukur kulit-kulit mati terangkat bulu-bulu halus yang enggak kelihatan ikut rangkat sehingga warna kulit kita otomatis menjadi lebih cerah yang kedua adalah untuk supaya eh produk-produk skincare yang kamu apply di muka penyerapannya lebih maksimal juga yang ketiga kalau kamu dandan itu membuat muka kamu lebih flawless karena bulu-bulu halusnya hilang gitu jadi misalkan kayak bedak atau kayak basic-basic lainnya yang yang ditempelin ke muka itu akan langsung nempel di kulit kamu lalu kapan sih sebaiknya dermaplaning ini dilakukan kalau kamu mau rutin itu sebaiknya sebulan sekali atau sebelum perawatan muka seperti misalkan kamu mau piling chemical piling ya atau mau mikronidling atau mau laser atau mau facial atau mau IPL jadi biar next treatmentnya itu kulitnya itu sudah bersih dan ready untuk menyerap semua apa namanya semua perawatan-perawatan muka kamu tersebut nah dermaplaning ini memang sebaiknya dilakukan sama orang yang sudah berpengalaman ya alias di klinik cuman gue search nggak terlalu banyak klinik-klinik yang melakukan dermaplaning tapi kayaknya salah satu klinik itu zap kamu bisa coba lagi ya dicari Zap juga melakukan teknik dermaplaning ini tapi kebetulan klinik muka gue di Bintaro belum melakukan dermaplaning jadi gua mau melakukan ini sendiri gua sudah melihat video tutorialnya dan gua sudah pernah melakukan pertama kali waktu itu cukup mencengangkan berapa banyak bulu yang terangkat dari muka gua yang menurut gua muka gua nggak berbulu tapi ternyata banyak Oke jadi ada dua jenis pendekatan untuk melakukan dermaplaning ini satu itu yang lu harus membiarkan kulit lu kering artinya nggak boleh pakai apa-apa dan bener-bener kering supaya katanya waktu dikikis itu keangkatnya lebih mudah nah ini yang pertama kali pernah gua coba memang terangkat sih Nah yang kedua kemarin baru gua lihat lagi adalah dengan mengoleskan shaving cream berupa kayak minyak-minyakan gitu Nah gua nggak punya shaving cream tapi gua punya visio Nah sekarang gua mau mencoba kalau pakai minyak itu lebih apa ya lebih game efeknya beda apa enggak gitu baik secara proses maupun secara apa yang gua feel dan hasilnya Oke sekarang kita masuk alat apa aja yang gua pergunakan untuk dermaplaning ini satu yang utama adalah pisau cukur pisau cukur ini gua beli satu box segini isinya lima yang ini katanya made in Japan jadi gua cukup percaya ya sama ini ini baru-baru banget yang lama gua singkirkan untuk cukur-cukur alis doang kalau ini untuk muka di baru gua pakai dan jangan lupa di sterilin ya alkohol ini alkohol gue yang udah gua taruh di sini aku 96% untuk nyemprot terus juga visio visio untuk mengoles tipis-tipis aja supaya dia gliding Yuk kita mulai sekarang gue cuci muka dulu kita coba masuk yuk ke prakteknya ya dermaplaning gua harus berdiri dan deket banget sama kaca di depan gue Oke Bismillah ya udah di steril tangan gua juga Bismillah jadi lu tuh harus kayak hai 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 ini bulunya Hai bisa kelihatan enggak ada perbedaan warna kulit dari yang baru gua cukur the skin sama bulu warna kulit gua ada perbedaan ngasih di kamera kelihatan enggak karena ini gua pakai kamera handphone ya gua rasa akan kelihatan kalau gua dijidat butuh Ii 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 Hai kumis Ii 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 Oke ada jerawat dan gua nggak akan gerus jerawatnya ya Jidat ini bingung Oke gua akan melakukan ke atas Oke sementara sebenarnya ini udah selesai Nah gua mau nunjukin berapa banyak bulu yang ada di tisu gue Ini adalah bulu dan dead skin yang kita angkat Nggak terlalu banyak seperti awal karena gua sudah melakukan ini ketiga kalinya Jadi sebulan sekali gua lakukan dan ini adalah yang ketiga kalinya Abis dari sini gua akan bersihkan lagi pakai alkohol And then gua akan melakukan peeling AHA BHA supaya kulit mati lainnya juga angkat Dan penyerapan serum juga lebih baik karena BHA nya untuk membantu penyubatan pori-pori dari minyak itu terangkat Minyak terangkatnya menyubat pori-pori Terangkat lagi gua melakukan ini untuk pengalaman pribadi gue Kalau memang ternyata ini membantu buat kalian di luar sana yang lagi mencari-cari informasi Alhamdulillah hirabila alamin Tapi mohon do your own research juga selain lihat video gua Lihat-lihat video lain baca-baca dan segala macem Gimana akhirnya kalian ingin memutuskan melakukan ini di rumah Nah guys begitulah praktek dermaplaning lu lakukan di rumah Jadi pastikan nomor satu adalah pisaunya harus selalu baru Jadi kalau kamu baru buka untuk the next dermaplaning ganti pisau yang baru Oke Yang kedua adalah muka harus bersih Harus bersih artinya harus sudah dicuci dengan baik dan benar Dan lalu kita oleskan si minyak tersebut Yang ketiga adalah arah pisau Arah pisaunya harus hati-hati ya Harus benar-benar kayak tiduran Gua gak bisa menjelaskan berapa derajatnya Karena waktu gua praktekin 45 derajat Kok kayaknya gua malah ribet sama urusan kemiringan pisau ya Akhirnya gue mencoba untuk merasa-rasa sendiri aja Gimana kemiringan pisau itu Nah jangan lupa setelah dermaplaning dilakukan Hal pertama yang harus kamu apply adalah Aloe vera kalo gue Biar kulitnya gak iritasi Gak merah-merah Setelah aloe veranya menyerap Gue akan taro B-Oil Atau Tanggung nih abis dermaplaning Langsung peeling aja AHBHA yang dioles Atau chemical peeling kalo kamu berani Atau micro needling Oke selamat mencoba ya guys Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Dan juga komen Dan sampai jumpa di next video Salam kulit sehat Sampai jumpa di atas Sampai jumpa di tabib Sampai jumpa di Eye Hyper